Wa'ala'alimhammed, Nabi menghulu segala umat membawa rohmat di dunia yang akhirat Yang terhormat, Dewan Juri yang pecahnya bersinar ke bulan pertama Para hadirin yang berbahagia, serta teman-teman para generasi harapan Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan kekayaan hikmah Dengan tema, kewajiban menuntut ilmu Teman-teman, ada yang tahu enggak? Kenapa sih menuntut ilmu itu wajib? Mau tahu? Menuntut ilmu merupakan salah satu hal yang terdapat dalam Islam Islam memandang menuntut ilmu sebagai keadaan yang diwajibkan Bagi seluruh rohmat Islam Jauh sebelum meso pengelolaan program wajib pelajar Panutan kita Rasulullah Amat seluruh Walaikumsalam telah bersama Walaikumsalam Waridahun ala Menentu ilmu itu Wajib bagi semua muslim Ini berarti bahwa Menentu ilmu itu Diwajibkan bagi semua muslim Oh Kawan-kawan Semua Yuk kita menentu ilmu Agama ilmu dunia Kata pernah Penajamu Teman-teman Yang dirahmati Allah Sebagai seorang muslim Kita dituntun untuk Menentu ilmu Karena menentu ilmu akan mengangkat Derajat kita di sisi Allah Allah berfirman Dalam surah Al-Mujadalah Ayat 11 Yang terbuni A'udhu billahi binash jaytan Bismillahirrahmanirrahim 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 Yang artinya Allah subhanahu wa ta'ala Akan mengangkat Derajat orang beriman Dan orang berfirman Dengan beberapa derajat Subhanallah Itu janji Allah Allah subhanahu wa ta'ala Akan mengangkat Derajat kita Kalau kita berfirman Kalau kita berfirman Sebagai contoh Sampai sekarang Kita masih menjadikan Nama seperti Ibn Sina Dengan ilmu Kerengkannya Atau Al-Khawarizmi Dengan ilmu Matematikannya Sampai Sampai ahli Robotika Al-Jazad Mereka adalah Berangkat contoh Ilmu yang terkenal Karena ilmuannya Sepanjang masa Walau rangganya Sudah tak ada Tetapi Derajat mereka Mulia Jumatannya Teman-teman Yang dirahmati Allah Mestikah Belenaku Untuk berajar Dan sepangat Belajar Untuk menuntut ilmu Teman-teman Yang dirahmati Allah Jelaslah bahwa Menuntut ilmu Adalah kunci Kebahagiaan Dunia Dan akhirat Oleh karena itu Marilah kita berjanji Pada diri kita sendiri Dan kepada Allah Bahwa Akan terus menjadi Pembelajar sejati Menggali Kebahagiaan Dunia Dan ilmu Akhirat Dengan tekan Membajar Hanya ini Yang dapat Sesampaikan Lebih dan kurang Mohon dimaafkan Jalan-jalan Ke masjid raya Jangan lupa Sholat Di dalamnya Kalau ingin Islam berjaya Menurut ilmu Itulah kuncinya Wabilah Hidup Wadidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh